Pemirsa gelar sosialisasi preemptif, Polresta Bandung membuat dan memutarkan film pendek tentang bahaya berandalan bermotor di hadapan ratusan pelajar, salah satu SMA di Kabupaten Bandung selasa siang. Sosialisasi dengan cara pemutaran film ini dirasa lebih bisa diserap oleh anak usia belasan tahun, terlebih bagi mereka yang tengah berada di fase mencari jati diri. Bertempat di salah satu gedung aula SMA negeri di Kabupaten Bandung, ratusan pelajar hadir dan duduk bersama untuk menerima sosialisasi preemptif dari pihak kepolisian tentang bahaya berandalan bermotor di lingkungan sekolah atau anak usia sekolah. Tidak seperti sosialisasi pada umumnya, kali ini Polresta Bandung membuat dan memutarkan film pendek berdurasi 10 menit untuk dipertontonkan kepada para pelajar secara serentak di Kabupaten Bandung tentang bagaimana pengaruh buruk dari berandalan bermotor. Film tersebut berisikan tentang dua orang sahabat yang memilih jalan berbeda, di mana salah satunya memilih langkah yang benar hingga berhasil menjadi pengusaha sukses, sedangkan yang satunya lagi memilih bergabung dengan berandalan bermotor dan berakhir di sel tahanan karena berbuat onar. Meski berdurasi pendek, namun pesan-pesan yang tersirat dalam film tersebut dirasa bisa tersampaikan dengan baik. Jennifer Angele, salah seorang pelajar, mengaku senang dengan adanya sosialisasi dengan cara nonton film barang ini karena selain bisa memahami tentang bahaya berandalan bermotor, dirinya pun bisa lebih waspada. Selain pemutaran film pendek, Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woroibowo pun memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada para pelajar terutama siswa laki-laki untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah tidak bergabung dengan berandalan bermotor yang bisa berakhir di penjara. Hari ini kami melaksanakan kegiatan nonton barang berkaitan dengan video film pendek. Di mana film itu adalah bagaimana siswa SMA, dua sahabat dihadapkan dengan satu peristiwa, yaitu dipertemukan dengan geng motor, yang si A itu memutuskan untuk ikut-ikutan geng motor, si B itu memutuskan untuk tidak ikut-ikutan geng motor. Lima tahun kemudian, yang ikut-ikutan geng motor ini bermasalah dengan permasalahan hukum sehingga harus menjadi presidifis tahanan. Sedangkan yang menolak untuk ikut-ikutan geng motor ini memiliki masa depan yang lebih baik, menjadi pengusaha sukses keluarga yang bahagia. Dari situ, film ini ada himbawan-himbawan, pesan bahwa masa depan yang baik itu berasal dari sebuah keputusan. Dan tadi selesai film, ada beberapa kuis-kuis yang kami berikan, yang diantaranya adalah kenapa geng motor itu merasakan, apa yang merasakan masyarakat ketika geng motor sedang melintas dengan kelompok bising, sehingga permaja, anak-anak SMA tadi menjawab dan semoga ini menginspirasi dan membantu dalam melaksanakan penjaga keamanan Kaptipmas di mana kami dari Poresta Bandung dalam penjaga keamanan kami lakukan tiga hal yang pertama preemptif, preventif, penjagaan, reprasif yaitu penegakan hukum. Film pendek tentang bahaya berandalan bermotor ini rencananya akan diputar di seluruh sekolah menengah atas Kabupaten Bandung dan di berbagai fasilitas umum, seperti gedung budaya Sabi Lulungan Soreang, agar sosialisasi preventif yang dilakukan pihak kepolisian bisa tersampaikan pesannya dengan baik, terutama kepada anak-anak usia pelajar.